Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul anime BNA sesuai dengan isi Al-Quran tentang azab bagi Yahudi. Dan satu lagi topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime serial Experiment Line. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul ajaran Islam di dalam anime BNA. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan. Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian. Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Oke, hari ini kita akan kembali membahas tentang anime berjudul Brand New Animal. Yap, setelah sebelumnya saya telah memberikan topik pemanasan tentang salah satu pesan yang terkandung di dalam anime ini. Yaitu tentang kisah di dalam Al-Quran ketika Yahudi diazab menjadi sekelompok hewan liar. Atau lebih tepatnya adalah menjadi sekelompok hewan berjenis kerah dan babi. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas tema yang berkaitan dengan pesan Islam di dalam anime BNA. Nah, diantaranya adalah membahas tentang Zionis Israel dan ditambah juga dengan beberapa tema seperti konsep ketuhanan dan fakta tentang teori evolusi. Ya, seperti diketahui sebelumnya bahwa anime BNA ini memang bisa jadi terinspirasi dari kaum Yahudi yang diazab oleh Allah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa adegan flashback yang mirip dengan beberapa tragedi yang menimpa kaum Yahudi. Contohnya seperti adegan penahanan kaum Bismen di kem konsentrasi yang bisa dikatakan sangat mirip dengan sejarah penahanan kaum Yahudi di kem-kem milik Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Lalu selain itu ada juga Kota Anima City. Kota ini merupakan sebuah kota yang terbentuk berdasarkan eksklusifitas etnis. Hal ini sangat mirip dengan negara Israel di kehidupan nyata karena negara tersebut juga merupakan negara yang terbentuk atas dasar eksklusifitas etnis. Ya, itu adalah contoh-contoh yang menguatkan bahwa anime ini terinspirasi dari sejarah kaum Yahudi yang ada di kehidupan nyata. Khusus untuk poin terakhir yaitu tentang Kota Anima City. Hal tersebut diperkuat dengan diperlihatkannya beberapa adegan penolakan oleh kaum manusia di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Atas kebijakan Perdana Menteri Jepang yang mengizinkan para kaum Bismen mendirikan kota atau distrik mereka sendiri. Tak carang para kaum Bismen tersebut diserang oleh kelompok-kelompok teroris dari kalangan organisasi yang disebut sebagai organisasi anti-Bismen. Hal ini juga sesuai dengan kondisi kehidupan nyata, di mana beberapa masyarakat di seluruh dunia menolak akan adanya pendirian negara Israel. Ya, sebenarnya kebencian dan ketakutan penduduk dunia terhadap kaum Bismen ini memang sedikit beralasan. Ya, semua itu disebabkan karena masa lalu yang terjadi antara kaum manusia dan kaum Bismen itu sendiri. Namun fakta menariknya adalah, di dalam episode ke-8 dan 9 dari anime ini diceritakan bahwa justru para kaum Bismen di zaman dahulu sangat bersahabat dengan kaum manusia. Bahkan ada beberapa dari kaum Bismen tersebut disembah oleh manusia. Namun semua itu berubah ketika para kaum Bismen tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan segalanya. Hal ini disebabkan karena tingkat stres yang tinggi yang dialami oleh para kaum Bismen tersebut. Ya, hal ini dijelaskan secara rinci di episode ke-10 dari anime ini, di mana Silavasta, sang vilain utama dari anime ini, menjelaskan bahwa di masa lalu, yang membuat manusia bermusuhan dan menentang kaum Bismen, bukanlah karena manusia melakukan ekspansi terhadap para kaum Bismen. Semua itu disebabkan karena para kaum Bismen mendapatkan kembali insting kehewanan mereka. Sehingga membuat mereka menjadi barbar dan tak kenal ampun membunuh siapapun yang ada di hadapan mereka. Ya, masa lalu tersebut itulah yang membuat kaum manusia menjadi sangat membenci mereka. Ya, hal ini juga sedikit sesuai dengan alasan mengapa kaum antisemit yang dikenal sangat membenci kaum Yahudi, membenci kaum Yahudi. Salah satu alasannya adalah karena peristiwa di masa lalu. Misalnya seperti sejarah di mana Yahudi seringkali diceritakan membunuh para nabi, lalu mereka juga banyak melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. Kaum Yahudi juga seringkali dianggap sombong, eksklusif dan tidak bermasyarakat, sehingga tak jarang banyak sekali peradaban-peradaban di masa lalu yang bergantian mengusir kaum Yahudi dari daerah kekuasaan mereka. Hal ini juga disampaikan oleh seorang penulis dari Spanyol yang bernama Antonio Gala. Ia menulis sebuah artikel di terbitan Harian El Mundo Spanyol pada tahun 2014. Ia mengatakan bahwa bangsa Yahudi memang tidak ingin hidup berdampingan. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan kehidupan komunitas berdarah tak terlihatnya. Jadi tidak aneh jika mereka kerap kali terusir dari bangsa-bangsa lain termasuk Spanyol. Ya ideologi kebencian terhadap Yahudi memang kembali menyeruak. Ditambah lagi beberapa kasus penyerangan negara Israel terhadap Palestina saat ini menjadikan mereka seolah layak untuk dibenci oleh masyarakat di dunia. Ya di dalam anime BNA ini pun kondisinya sangat mirip dengan kenyataan tersebut. Dijelaskan di dalam episode ke-11 dan ke-12 dari anime ini. Diceritakan bahwa akhirnya seluruh dunia mengetahui bagaimana berbahayanya kaum Beastmen dengan sindrom nirvacil yang mereka miliki. Namun di akhir dari episode ke-12 setelah semua tragedi itu berakhir dan para Beastmen akhirnya bisa dikembalikan kembali seperti sedia kalah. Sang wali kota dari anime City pun mengatakan sesuatu kepada para anak buahnya. Ia mengatakan kita akan mengubah kota ini untuk membuat manusia memahami siapa kita. Aku akan mengundang manusia untuk datang. Dengan begitu Beastmen juga akan belajar tentang manusia. Dialog di atas seolah-olah adalah sebuah saran dan kritik dari sang kreator kepada kaum Yahudi yang menjadi referensi dari kaum Beastmen di anime ini. Yaitu intinya adalah jika kaum Yahudi menginginkan dunia untuk tidak membenci mereka. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan cara mereka harus menunjukkan kebaikan mereka kepada dunia. Khususnya kepada Palestina yang selama ini selalu dianggap sebagai musuh besar mereka. Ya walaupun tidak mudah hal ini mungkin saja akan membuat dunia menjadi lebih mengenal dan memahami bahwa kaum Yahudi itu tak selamanya dianggap sebagai kaum yang buruk dan barbar. Masih ada juga kebaikan yang mereka miliki sebagai manusia ciptaan Tuhan. Namun kenyataannya saat ini adalah sebaliknya. Zionis Israel justru seringkali menyerang dan melakukan agresi militer terhadap negara Palestina. Dan semua penyerangan dan agresi militer yang dilakukan oleh Israel kebanyakan tidak memiliki penyebab dan dasar yang kuat sebagai pembelaan atas semua tindakan yang mereka lakukan. Hal ini membuat dunia semakin mengecam atas semua tindakan yang mereka lakukan. Dan yang pasti adalah menambah rasa kebencian mereka terhadap Zionis Israel. Ya alasan paling logis kenapa Israel selalu membuat masalah dan menciptakan permusuhan terhadap negara-negara lain bisa jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam anime BNA episode 9 dan 10. Dimana disana dijelaskan bahwa sindrom nirvasil terjadi karena para kaum Beastman tinggal di dalam satu kota tersendiri. Yang menampung para kaum Beastman di dalam sebuah distrik tersendiri dianggap sebagai sebuah kesalahan besar. Lalu setelah itu diceritakan akhirnya sang wali kota Anima City membuat sebuah kebijakan untuk menyebar para kaum Beastman ke segala penjuru negara Jepang dan hidup bercampur dengan kehidupan manusia. Namun akhirnya rencana itu gagal. Dan di akhir episode diperlihatkan bahwa solusi dari sindrom tersebut adalah dengan cara mencampur darah para Beastman dengan darah Michiru yang notabene adalah berasal dari kalangan manusia. Ya jika kita mengambil pesan yang disampaikan oleh sang kreator dari adegan-adegan tersebut bisa jadi mengapa Zionis Israel selalu menjadi musuh adalah karena pendirian negara itu sendiri. Solusi yang bisa diambil dari masalah ini adalah dengan cara membubarkan negara tersebut dan menyebar orang-orang Yahudi ke segala penjuru dunia. Atau solusi lainnya adalah dengan cara mencampur darah orang Yahudi dengan darah orang non-Yahudi. Dengan begitu tak ada lagi yang namanya kebanggaan terhadap kemurnian darah Yahudi. Ya selain pesan tersembunyi tentang kaum Yahudi dan Israel jika dilihat dari segi perbandingan anime ini juga mengajarkan kita tentang perbedaan non-dasar antara kaum manusia dan kaum hewan. Hal ini dipertegas di episode kedua dimana diceritakan bahwa Michiru terlibat dalam perdagangan anak yang dilakukan oleh geng mafia janda yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Gran. Di akhir dari episode tersebut Michiru mengatakan kepada Gran bahwa walaupun kau Beastman namun hati kalian tetap manusia kan? Dan menanggapi hal tersebut, Gran pun mengatakan pada Michiru Ah begitu ya, sepertinya kau memang bukan Beastman. Ya dialog di atas seolah menampar beberapa kalangan yang menganggap bahwa manusia dan hewan itu sama. Lalu manusia itu adalah hewan dan juga manusia berasal dari evolusi hewan. Ya memang menurut penelitian terbaru DNA manusia sangat identik dengan DNA hewan babi dan kera. Itulah kenapa Allah mengatakan bahwa kaum Yahudi dikutuk menjadi babi dan kera di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 60 dimana di ayat tersebut dijelaskan bahwa Yahudi diazab menjadi kera dan babi. Artinya adalah, jika manusia yang berperadaban bisa dikatakan ia adalah manusia seutuhnya. Namun jika manusia tidak beradab, tidak beragama, dan lain-lain, maka mereka bisa disamakan seperti kera dan babi karena DNA mereka sangat identik. Dan pesan lainnya adalah perbedaan mendasar antara manusia dan hewan adalah terletak dari hati, nurani, serta akal fikiran mereka. Para kaum hewan lebih mengandalkan insting mereka. Sedangkan manusia dikaruniei oleh Allah yang namanya akal dan fikiran yang berguna untuk membedakan antara yang baik dan benar, serta hal-hal yang logis dan tidak logis. Lalu selain itu, di anime ini juga tak luput dari hal-hal yang bersifat mengkritik tentang agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Ya, walaupun kritikan tersebut masih bisa dikatakan bersifat halus. Misalnya di salah satu dialog dari salah satu karakter utama dari anime ini yang bernama Shinro Ogami, di episode ke-6, ia mengatakan, mana ada dewa yang tidak menolong orang jika ia tidak diberi makan. Dan juga di episode ke-11, ia mengatakan, Beastman sangat keras kepala dan mudah percaya dibandingkan manusia. Ya, dialog tersebut seolah menunjukkan bahwa yang percaya dan bahkan rela menyembah-nyembah yang namanya dewa, sesembahan palsu, benda-benda ajaib, dan lain-lain, bisa disimpulkan bahwa mereka adalah menyerupai Beastman yang ada di anime ini. Yaitu orang-orang yang berwatak barbar, mengutamakan nafsu jiwa, tidak berpikir logis, mudah percaya dengan hal-hal di luar nalar, dan lain-lain. Ya, hal ini seolah sangat jelas menghina para beberapa penganut agama-agama di dunia. Yang seperti kita ketahui, kebanyakan dari mereka menyembah bermacam-macam jenis dewa dan sesembahan yang merupakan sebuah bentuk penyekutuan terhadap Allah Tuhan yang sebenar-benarnya. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime BNA. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para ibu-ibu barokah di seluruh dunia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, agakologi. Terima kasih telah menonton!